Buruan deh, bawa Nadia ke dokter. Istrimu itu pasti bermasalah. Kalau kamu kan jelas-jelas keturunan dari pria-pria supur. Masa iya kamu sekarang gak punya momongan? Proses pengambilan sperma itu sakit ya? Enggak, kan bapak sendiri yang melakukannya. Maksudnya gimana sih? Ya bapak melakukannya itu sendiri, pak. Tahu gak tadi aku ketemu sama siapa? Nadia. Tatar, apa kabar? Tatar mantan kamu? Iya. Ketemu di klinik? Iya, lagi program juga dia. Aku mau ngasih kamu bayaran untuk ganti hasil tes lab saya dari mandul jadi subuh. Dan nanti hasil yang direvisi itu yang kamu kasih ke dokter. Lalu malu ya kalau ketahuan bapak itu mandul. Kepul. Halo? Pertemuan lo sama bini gue ternyata berlanjut ya? Maksud lo apa nih? Kamu selingkuh sama Nadia. Ya enggak lah buat apa? Supaya kamu bisa punya anak dari Nadia, mas. Emang kamu nyaman-nyaman aja tiap kali aku ditanya kapan hamil? Tiap tiga minggu loh ibu kamu selalu nanya kapan hamil, kapan hamil. Belum lagi kalau ke acara keluarga. Ibu misalnya punya penyakit atau bisa juga suami. Misalnya sperma bapak, geraknya lambat. Leher rahim nih, enggak bisa tembus.